Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau bikin Q&A gitu Ini tuh sebagai video first time aku kembali ke youtube lagi Karena udah beberapa bulan aku pakum banget di dunia peryoutuban Jadi untuk video pertama aku kali ini aku mau bikin Q&A Karena beberapa hari yang lalu aku sempet bikin open Q&A gitu di instagram aku Dan Alhamdulillah banyak banget responnya Dan hari ini aku mau jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian ya Tapi sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Terus komen di bawah dan jangan lupa subscribe Dan yang baru banget nonton di video aku kali ini Welcome to my youtube channel Temen-temen bisa lihat sampai bawah video-video apa yang pernah aku upload gitu Biar kita merasa kayak deket gitu ya Chill Dan ini aku udah pilihin beberapa pertanyaan Aku nggak jawab semuanya gitu ya Karena pertanyaannya tuh hampir sama Dan aku pilih sebagian yang Emang yang pantas aku jawab gitu Ini ada 10 pertanyaan Pertanyaan pertama Kak umur berapa ya Disini aku mau jawab Umur aku 12 tahun Tapi kebalikannya gitu ya Umur aku 21 tahun Pertanyaan kedua Kayak pernah lihat WK-WK Kenapa harus pakai WK-WK Kayaknya ini Temen aku juga sih ya Temen aku juga sih ya Tapi aku nggak tahu sih Kayak pernah lihat Mungkin gitu ya Kita satu kota Ataupun satu daerah gitu ya Mungkin Lanjut Pertanyaan ketiga Eh Yang Pertanyaan kedua Kayaknya bukan pertanyaan deh Kayaknya pernyataan Kayak pernah lihat gitu kan Yaudah lah Lanjut aja Pertanyaan ketiga Sekarang Kakak kerja atau kuliah Oke aku akan jawab Untuk saat ini Aku kerja gitu ya Aku lulusan tahun Kenapa harus curhat gitu ya Gak apa-apa lah Biar donasinya agak panjang sedikit Aku lulus tahun 2000 Berapa ya Apalagi 2019 Kalau nggak salah Aku lulus tahun 2019 Dan untuk saat itu Alhamdulillah banget nih Aku nggak terkena COVID Eh Nggak terkena dampaknya COVID gitu Jadi aku masih Perpisahan Kelulusan Rayain bersama-sama gitu Aku lulus tahun 2019 Dan Untuk saat itu Aku langsung kerja Aku langsung kerja Sampai saat ini Jadi aku Belum kuliah Tapi nggak tau ya Nggak tau mau kuliah apa nggak Tapi Dalam lubuk aku tuh Belum Dikasih hati Buat kuliah gitu ya Meskipun teman-teman Kerja aku tuh Lingkungannya Kuliah semua ya Doain aja ya Doain Doain Lanjut Pertanyaan keempat Anak keberapa Jodiak apa Anak keberapa Aku anak kedua Dari tiga bersaudara Saudara-saudara aku Semuanya cewek semua Gitu ya Jadi Ya kayak gitu lah Jodiak apa Jodiak Jodiak Apa lagi Jodiak aku tuh Kayaknya segitarius deh Ya bener Segitarius Karena aku lahir Bulan November Tanggal Dua Tiga Bentar lagi Ulang tahun Ya Jangan lupa kado Geng Gacanda Lanjut Pertanyaan Kelima Tips Anjay Ini aku Gak selera banget Bacanya Tapi Gak apa-apa lah Tips Gendut Hahaha Jangan baper ya Emang aku gendut Emang sih Aku akui Aku emang Agak berisi gitu Dan sekarang Aku lagi Diet-dietnya Saran dong Diet yang bagus Ataupun Apa sih namanya Alternatif Untuk diet tuh Kayak gimana Karena aku Udah Pake segala cara Gitu ya Tapi Tetep aja Mungkin lagi Pertumbuhan ya Eh gak tau deng Udah 21 tahun Apa masih pertumbuhan Tips gendut Aku juga gak tau Tips gendut Aku kayak gimana Tapi Menurut orang sih Aku gak terlalu Gendut-gendut banget Gitu ya Tapi emang agak gendut Berisi Mungkin ya Kayak Kata orang-orang sih Kamu Ngebatin deh Kayak gitu Bilangnya Tapi aku Emang aku juga Punya beban gitu ya Tapi aku Enggak terlalu Apa sih namanya Dipikirin Terlalu gak dipikirin Enggak terlalu Bawa perasaan Jadi aku Kalau ada masalah Aku enjoy-enjoy aja Dan happy Gitu ya Jangan berper Enggak Aku orangnya Enggak baperan Sorry Sorry Pertanyaan ke Enam Aduh ini Sensitif banget sih Punya pacar Enggak Gitu Punya pacar Enggak Apa aku harus Dipublikan Sekarang Gitu ya Disini aku real Aja ya Jujur-jujuran Ya emang Karena aku disini Bukan siapa-siapa juga Disini Kalau ditanya Aku udah punya pacar Jawabannya Alhamdulillah Aku sudah punya pacar Dan Alhamdulillah juga Aku udah tunangan Gitu ya Tapi Belum ngerencanain Kapan mau nikah Tapi Mudah-mudahan Secepatnya Doain aja ya Doain yang terbaik Gitu ya Karena Sekarang tuh Emang lagi Pandemi gitu Dan lagi PPKM Di daerah aku Mungkin di daerah kalian Juga sama ya Jadi untuk Melangsungkan Sebuah akad Pernikahan Dan resepsi Itu Emang bener-bener Ketat banget Sampai Harus dapat Perizinan Dari sini Dari sana Dari situ Dari sana Juga Jadi Menurut aku Ribet banget Kalau mau nikah-nikah Sekarang-sekarang ini Mending nunggu Nanti Udah Normal ya Setidaknya Udah Ngebolehin Ngegelarin Resepsi Gitu ya Kayak gitu Jadi pertanyaannya Udah Alhamdulillah Udah ya Kalau mau tau siapa Jangan tanya Ya Langsung aja Ke pertanyaan ketujuh ya Ghost terbesar Yang bikin happy Kayak mau meninggoy Gak segitunya Keles Ini gak tau pertanyaan siapa Karena aku udah catetin gitu Ya Udah aku catetin Ghost terbesar Apa ya Bentar Aku inget-inget dulu Oh iya Aku inget Dan ini tuh Bener-bener bikin Aku happy banget Gitu ya Super happy banget Dulu aku keluar sekolah Tahun 2019 Dan aku tuh Menurut Bukan menurut aku sih Orang tercepat gitu Dalam mencari Kerjaan ya Orang-orang tuh Temen-temen aku Belum ada yang Nyari-nyari kerja Aku belum Kelulusan Juga udah kerja Udah dapet kerja Dan Itu tuh Ghost terbesar Aku gitu ya Sampai Aku ikutan tes Hampir tiga kali Dan Dengan bersaing Dengan 400 orang Gitu Suara ayam Dengan 400 orang Gitu Dan Alhamdulillah Aku masuk Emang itu Ghost terbesar aku sih ya Bikin happy banget Memeninggoy Sampai aku Lihat Sampai gue Mereka gitu Emang aku udah Diterima kerjaan Gitu Itu sih Mungkin Lanjut Pertanyaan Kedelapan Kakak tinggalnya Dimana sih Oke aku jawab Aku tinggal Di kota Tasikmalaya Tepatnya Di Enggak deh Enggak akan Aku sebutin juga ya Aku tinggalnya Di kota Tasikmalaya Jawa Barat Gitu ya Barangkali disini Temen-temen yang Suka lihat-lihat aku Gitu ya Karena Besar Eh bukan besar sih Semua Bukan semua juga Rata-rata Polos aku tuh Orang yang aku kenal Gitu Kayaknya Cuma segini deh guys Pertanyaan Q&A aku Ya Karena Emang aku tulisnya Delapan gitu Kayaknya Yang lain-lainnya Itu hampir Sama-sama gitu Kenapa Enggak Tanya Kesukaan Aku apa Kenapa ya Padahal aku Pengen jelasin itu Tapi yaudah deh ya Biar mempersingkat Waktu Dan kebetulan Ini juga Video first time Aku ya Di Apa sih Namanya Di 6 bulan Setelah Aku pakum Gitu ya Dan mudah-mudahan Aku Kembali Apa sih namanya Kembali Konsisten Dalam bikin video Mudah-mudahan Ada juga Ada waktu juga Buat aku Ngebagi-magiinnya Ya mudah-mudahan Gitu Karena aku tuh Super Orangnya tuh Gimana ya Kalau udah Satu pekerjaan Tuh gak mau Yang lain gitu ya Tapi sekarang tuh Aku pengen Banget produktif Gitu ya Jadi Mengpaatin waktu Buat Bahal-hal yang Bermanfaat Kayak gitu ya Kemudahan Kalian suka dengan Video aku Kali ini Buat temen-temen Yang mau request Aku bikin video Apa lagi Boleh komen Di bawah ya Terserah Mau bikin video Apa lagi Challenge Ataupun Apapun Itu Yang Sanggup Aku Pasti lakon Gitu ya Dan mohon maaf Banget Apabila ada Salah-salah kata Ataupun Ngomongnya Belibet Karena mungkin Ini tuh First time Juga ya Jadi agak Sedikit Canggung gitu Canggung-janggung Gimana Dan mudah-mudahan Kalian suka dengan Videonya Terus jangan lupa Like, comment And subscribe Sampai berjumpa Di video aku Selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.